Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dipermudah segala urusannya dilancarkan di sini ya teman-teman di video kali ini ini akan berbagi pengalaman ini bagaimana cara mengolah ikan gurame di filet ya nah ini ya ikannya seperti ini saya cuman masak separohnya aja ya Nah ini diambil dagingnya doang ya seperti ini dan bahannya di sini ada telur juga ya terus ada tepung maizena dan juga ini ada bawang daun sama tomat ada juga bawang putih sama bawang merah yang udah di cincang sama diiris lalu lanjut ke penggorengan ya teman-teman yang baru menemukan channel ini asgar mohon dukungannya dengan cara di subscribe like and comment dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ini selalu bersemangat membuat video-video yang lainnya dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya teman-teman semoga video saya ini selalu bermanfaat ya dan ini wajib dicoba ya teman-teman ini ikannya digoreng udah dicuci bersih ya teman-teman dan dicucinya itu biar hilang amisnya itu pakai cuka sama garam digosok-gosok biar hilang lendirnya sama bu amisnya ya teman-teman nah ini telurnya dikocok lepas ya seperti ini ya teman-teman campurin si ikannya ke telur yang sudah diaduk ya yang sudah dikocok lalu diadukin ya teman-teman seperti ini lalu siapkan wajan ya teman-teman wajan penggorengan ini setelah seperti ini tercampur merata baru bisa digoreng ya teman-teman boleh menggunakan teplon atau kawajan apa aja ya teman-teman apa yang ada di rumah teman-teman ya nah saya seperti ini separoh-separoh aja dulu ya teman-teman setelah banyak panas minyaknya baru dimasukin dengan menggunakan api kecil ya ini seperti ini ini udah mateng ya teman-teman boleh diangkat ini kuning kecoklatan ya lakukan semuanya seperti itu ya teman-teman dan ini hasilnya banyak ya teman-teman kalau diambil lagingnya doang seperti ini lalu lanjut ke wajan dan ganti wajan ya teman-teman disini siapkan minyak dan lalu udah panas masukkan bawang merah bawang putih ya nah lalu udah mateng udah kuning ya udah wangi campurkan air secukupnya aja disini masukkan bawang merah bawang sama tomat setelah itu campurkan lagi ini saus tomat ya teman-teman kira-kira satu sendok makan ya dan disini juga saus tiram sama satu sendok makan jika teman-teman ingin rasanya pedas-pedas boleh tambahkan saus pedas ya saus cabai ya teman-teman tapi disini saya enggak pakai soalnya ini buat masa anak biar makan juga dan ini pengganti MSG ya kaldu ya teman-teman sedikit aja nggak usah banyak pakainya ya teman-teman kira-kira setengah sendok teh ya dan ini garam setengah sendok teh juga ya setelah itu boleh dicicip-cicip ya teman-teman karena rasa itu beda-beda ya masing-masing punya rasa ya teman-teman dan ini gula saya tambahkan dua sendok setengah makan ya nih seperti ini dan ini tepung maizena setelah mengental matang tambahkan tepung maizena satu sendok aja ya teman-teman diaduk-aduk nyampe matang nyampe mengental nah setelah mendidih mengental seperti ini boleh dimatikan lalu taburkan ke ikan yang sudah disajikan dan hasilnya seperti ini ya teman-teman menjadi dua bagian sekian dan terima kasih video dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh